Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Para sahabat, para netizen dimanapun anda berada Jumpa lagi kita pada podcast kampus islami Dan kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan dalam menuntut ilmu Tentu islam memberikan keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan Bagi orang-orang yang menuntut ilmu Apalagi dalam hal ini adalah yang dituntut itu Atau yang dicari itu adalah ilmu agama islam Bagaimana ceritanya teman-teman saksikan terus ya podcast ini sampai selesai Dan terutama bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Like, share, dan komen ya tentunya teman-teman Oke teman-teman kita langsung saja Pada podcast kali ini kita berbicara tentang keutamaan ilmu Ya tentu kita tahu ya bahwasannya Islam itu sangat menghargai dan mengapresiasi ya Orang-orang yang mencari ilmu ya Bahkan juga Rasulullah s.a.w. bersabda Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin Jadi menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim Muslim dan muslimat Jadi laki-laki perempuan merupakan orang yang ditunjuk Jadi karena itu segala sesuatu harus didasari dengan ilmu Maka kehancuran lah yang akan datang bagi orang-orang yang mengerjakan sesuatu tapi tidak memiliki ilmunya Teman-teman yang berbahagia Sebagaimana juga tadi dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa Ya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim Baik laki-laki maupun perempuan Maka oleh karena itu teman-teman ya jangan pernah kita menyerah Jangan pernah kita merasa down Merasa tidak semangat dalam menuntut ilmu Apalagi di masa-masa pandemi saat ini Bagaimana keutamaan-keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu Apalagi ini adalah perkara ilmu agama yang dimana akan menjadi bekal kita nanti Bukan hanya nanti tapi juga di dunia ini merupakan hal yang sangat penting Bagi kita untuk menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan Ada beberapa hal keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah s.w.t Pada orang-orang yang memiliki ilmu Yang pertama sekali apa saja keutamaan yang pertama adalah Bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat darjatnya oleh Allah s.w.t Akan diangkat darjatnya oleh Allah s.w.t Sahabat netizen yang berbahagia Maka oleh karena itu kita perhatikan sebuah firman Allah s.w.t dalam Al-Quran Bahwasanya Allah s.w.t akan mengangkat Mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan berilmu Jadi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang akan mendapatkan derjat yang mulia Di sisi Allah s.w.t Hendaklah kita menjadikan setiap waktu kita, setiap saat kita belajar ilmu Apalagi di masa-masa pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar Banyak waktu yang mungkin barangkali bisa kita manfaatkan Termasuk juga kita bisa melanjutkan studi kita setelah tamat SMA, SMP, pesantren, man dan lain-lainnya Kita kuliah, lanjutkan kuliah kita Jangan pernah merasa kita ini tidak mampu Jangan kita merasa kita ini tidak punya biaya Pasti selalu ada jalan Terutama kalau teman-teman, para netizen ingin kuliah Para sahabat ingin kuliah Marilah teman-teman saya mengajak dalam podcast ini kita kuliah di Universitas Muma di Jakarta Banyak sekali keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan nanti Bahkan juga ada biaya siswa-biasiswa yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Termasuk juga biaya siswa bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran Subhanallah Teman-teman yang berbahagia Banyak solusi, banyak jalan bagi kita untuk bisa mencari ilmu Maka yang pertama adalah Orang-orang yang berilmu akan diangkat darjanya oleh Allah SWT Allah SWT banyak memberikan ni'mat kepada kita Maka oleh karena itu marilah kita gunakan sebaik-baiknya ni'mat Allah SWT Maka orang-orang yang menggunakan ni'mat Salah satunya adalah dengan cara apa? Menggunakan kesempatan waktu muda kita untuk belajar ilmu pengetahuan Kemudian yang kedua Kemuliaan yang kedua orang-orang yang berilmu Mereka akan selalu takut kepada Allah Jadi salah satunya adalah dalam ayat Al-Quran itu Bahwasannya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama Berarti kan ulama adalah orang yang berilmu Orang yang memiliki ilmu agama Kemudian dia mengamalkannya Itulah dia ulama Kemudian ilmu yang tersebut Akan menghasilkan Yaitu rasa takut yang mendalam Kepada Allah SWT Maka teman-teman para sahabat netizen yang berbahagia Hendaklah kita menggali ilmu sedalam-dalamnya Hendaklah kita memanfaatkan kesempatan kita Untuk belajar Agar kita menjadi orang-orang Yang semakin hari semakin takut kepada Allah SWT Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang semakin takut kepada Allah Al-Khawfu Yaitu orang yang merasakan takut kepada Allah SWT Jadi bukan takut miskin Bukan takut kita tidak makan Bukan takut karena corona Tidak Tapi ketakutan kita itu adalah betul-betul ketakutan kepada Allah SWT Jadi artinya adalah Jangan sampai ketakutan kita kepada makhluk Mengalahkan takut kita kepada khalid Yaitu Allah SWT Sahabat yang merupakan Belajarlah Belajarlah ilmu Jangan sampai kita takut Karena kita tidak bisa membayar kuliah Tidak bisa belajar dengan baik Sesungguhnya di mana ada kesulitan Pasti ada jalan Tinggal kita bagaimana Apa kita mau Membuka jalan itu Sehingga kita mendapatkan prestasi yang baik Teman-teman yang berbahagia Agar kita selalu merasakan takut pada Allah SWT Maka galilah ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya Yang ketiga adalah Orang yang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat Ingat teman-teman yang berbahagia Orang yang berilmu Selama dia mengamalkan ilmunya Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah SWT Dan kemudian tentunya orang yang berilmu akan dihargai Tentu orang yang berilmu itu Dengan orang yang tidak berilmu itu seperti Orang yang satu buta Yang satu lagi bisa melihat Orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa melihat Suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT Bahwa orang yang berilmu adalah orang yang melihat Orang yang memperhatikan Daripada apa-apa yang ada di sekitarnya Teman-teman yang berbahagia yang keempat adalah Orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya ke syurga Jadi barang siapa yang menempuh jalan Suatu jalan mencari ilmu Ya maka Allah SWT akan mudahkan jalannya untuk menuju syurga Jadi orang-orang yang berilmu Mereka akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam syurganya Allah SWT Maka tidak ada alasan kita Ya karena miskinkah karena susahkah kita Ya dimana kita ada mauan kita pasti akan bisa Untuk melanjutkan studi kita Bisa kuliah Kalau karena itu teman-teman yang berbahagia Ya dalam podcast kali ini kami mengajak kepada teman-teman Ya marilah kita ajak saudara-saudara kita Teman-teman kita tetangga kita Ya sana family kita untuk kuliah Salah satunya adalah di kampus kita tercinta ini Yaitu kampus Universitas Muhammad di Jakarta Ya dengan visi terkemuka modern dan islami Insya Allah disinilah kita akan ditempa dengan sebaik-baiknya Sehingga kita menjadi seorang yang memiliki akhlakul karimah Teman-teman yang terakhir adalah Orang-orang yang berilmu itu Mereka akan mendapatkan pahala Pahala dari Allah SWT Tentu hal ini juga didasari dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Yaitu salah satunya adalah Apabila Jadi apabila seorang manusia itu wafat Mati meninggal dunia Maka dia akan terputus segala amalannya Salah satunya amal yang tidak akan pernah terputus Teman-teman ini adalah Yaitu Al-ilmu yuntafa'ubi Jadi ilmu yang bermufat Atau al-ilmu yuntafa'ubi Jadi ilmu yang bermufat Ilmu yang bermufat adalah ilmu Yang kita dapatkan dengan cara yang baik Di tempat yang baik Kemudian kita Kita amalkan Serta kita ajarkan kepada orang-orang Dengan cara-cara yang baik Subhanallah Teman-teman yang berbahagia Jadi inilah beberapa hal Ya Keutamaan dalam menuntut ilmu Maka oleh karena itu Jangan pernah adik-adik Setelah selesai Sekolah Menengah Ya Jangan sampai Diakhiri Udi kita Pendidikan kita Mari kita lanjutkan Ya Untuk kuliah Ya dan insyaallah Di Universitas Muhammad di Jakarta Dalam kali ini kita mengajak Dari semua Alumni-alumni Di luar sana Untuk bergabung Menjadi keluarga Keluarga besar Universitas Muhammad di Jakarta Dan terkhususnya adalah Yaitu Prodi Ekonomi Islam Di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad di Jakarta Mari teman-teman Kita bergabung Di sini Kita mencari ilmu Kita gali potensi-potensi kita Jangan takut Bahwa Anda tidak bisa kuliah Jangan takut Bahwa Anda tidak punya biaya Semua Pasti ada solusinya Semua pasti ada jalannya Apabila Teman-teman Ingin Ingin mendapatkan Ilmu pengetahuan Di Universitas Muhammad di Jakarta Teman-teman Demikian saja Barangkali podcast kita Pada Episode kali ini Mudah-mudahan Kita senantiasa Dilindungi Allah SWT Dan tentunya Kita berharap Mudah-mudahan Kita bisa diberikan Kesempatan oleh Allah SWT Untuk Melanjutkan Studi kita Salah satunya adalah Di Kampus Tercinta Universitas Muhammad di Jakarta Jangan lupa Segera Daftarkan diri Anda Ke Kampus Tercinta Universitas Muhammad di Jakarta Khususnya Prodi Ekonomi Islam Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad di Jakarta Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih